Sebagai upaya memperbaiki hati antara khauf dan reja, apa yang menjadi parameter bahwa hati kita sudah tergolong baik? Jadi kalau sudah di hati tadi, ada khauf dan reja, artinya sama seperti binatah atau burung yang sudah layak untuk terbang. Karena ada dua sayap kan? Jadi ada khauf dan reja, harapan dan kekhawatiran, dia terbang. Tinggal arahnya saja itu yang diluruskan. Benar enggak arah terbang ini menuju Allah SWT? Kalau arahnya menuju Allah SWT sudah benar, ya insyaAllah ini harus dipertahankan. Kalau arahnya sudah jelas, maka insyaAllah dia bisa menjaga hatinya. Menjaga hati itu ya kembali tidak hanya hidup sendirian saja, tapi hidup dengan orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Sebab kalau terbang sendirian, bahaya juga. Tapi kalau dengan rombongan seribu, ratusan ribu, ini kemungkinan dia untuk ditembak atau apa, kecil. Tapi kalau sendirian, pertama mungkin untuk ditembak, kedua, ya. Kena angin besar, jadi kemana lagi terbangnya? Pusing ini, tapi kalau sama rombongan, enak. Jadi terbang sendirian itu pasti banyak gangguan. Di bawah ada enak-enak ini, turun dia, lupa dia tujuannya. Tapi kalau sama rombongan, dia enggak mau tinggalkan. Ada yang mau berhenti, eh masih jauh kita, ada yang menarik dia. Jadi jangan terbang sendirian. Biasanya, serigala itu memakan, memangsa, kambing yang keluar dari rombongannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.